Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK di Kabupaten Pandegelang yang menjadi habitat Satwa Badak Jawa kini telah dimasuki oleh para pemburu. Para pemburu liar yang melakukan perburuan Satwa Langka tersebut sedang dicari oleh Polda Banten. Direktur Eskrimum Polda Banten, Kompas Pol Yudis Wibisana mengungkapkan, aktivitas perburuan tersebut telah mendapat atensi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK serta Polda Banten. Yudis mengungkapkan, untuk memberantas perburuan Satwa Langka tersebut, Polda Banten dan KLHK telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas. Satgas tersebut juga telah mengamankan 294 senjata epi atau senpi jenis bedil locok. Senjata api tersebut diamankan petugas sejak 17 Juli hingga 2 Agustus 2023. Yudis menjelaskan, terbentuknya Satgas tersebut setelah adanya aktivitas perburuan Satwa Liar yang juga diduga menyasar Badak Jawa. Para pemburu tersebut terlihat dalam kamera jebakan atau kamera trap yang dipantau oleh KLHK. Terdapat enam orang warga yang kemudian diamankan dan menjadi tersangka. Mereka merupakan warga Desa Cimanggu dan Desa Ranca Pinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandegleng. Pasca penangkapan ke-6 tersangka tersebut, banyak warga menyerahkan senjata apinya kepada aparatur pemerintah desa. Adanya penegakan hukum tersebut diharapkan menjadi pembelajaran kepada warga agar tidak menyimpan dan menggunakan senjata api ilegal. Terima kasih telah menonton!